pokoknya tandain pas dilututnya tandain dulu kalau enggak ditandain nanti enggak pas ungkak bengkok sudah ditandain ininya baru dilipat sekarang digosok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya si tukang permak kalau ini saya mau buat video lagi ya ini mau kering 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 mau cara bolongin celana yang suka passion ya buat anak muda buat aki-aki tapi jangan nini-nini dirobekin celananya lucu ini buat anak-anak muda ya jadi ini dibolonginnya dilutut serat-seratnya enggak putus ya biar enggak putus itu gimana caranya nanti saya kasih tau tapi ini posisinya dipakai dulu ya diharuskan nih yang lebih bagus celananya celana stretch 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 itu celananya melar nih melar 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 ya celananya nih karet jadi celananya ada kayak karet-karet yang gitu nih nanti ini saya pakai dulu udah dipakai baru di ininya dibolongin jadi ngebolongnya itu biar biar ininya serat-serat serat bahannya tuh ngeputus nih biar bagus nah lama-lama kalau udah dicuci ini ini kemarin baru satu ya nanti saya sebelah lagi mau dibikin lagi nih disini satu jadi kalau udah dicuci jadi bagus begini nih jadi kayak yang dari pabrik bolong-bolongnya lihat kan oke kita tanpa lama-lama saya pakai dulu ya nanti kita langsung tutorialnya caranya gimana oke teman-teman nah celananya udah dipakai mohon maaf ya apabila ini pemandangannya kurang gak enak di dilihat malum ini saya lagi di studio studio permak nih sekarang celananya udah dipakai ya nih yang sebelah nih udah udah dibolongin nih ya ininya masih ada nih gak putus kan nih lihat nih nih ini melar celananya ya celananya nah sekarang sebelah lagi mau di dibolongin lagi saya kasih tau caranya gimana biar bagus cukup pakai ini amplas sama ini buat nandain nih jadi kenapa pakai amplas jadi seratnya itu biar gak putus ya kalau pakai gunting pasti putus yang kayak videonya yang kemarin-kemarin ini tuh udah ada cukup 2500 ya sekarang saya kasih tau cara-caranya nih kita lanjut ya jadi biar pas di lutut ya di dengkul ini kan udah pas nih jadi kalau mau nakuk tuh si lutut itu pas di bolongan nih sekarang sekarang tinggal sebelah lagi loh selamat ya duduknya suwe nih caranya gini kok duduknya begini alay nih tandain ditandain dulu ya pas di dengkulnya di lutut atau dituur ya terselah terselah lah pokoknya tandain pas di lututnya nah ditandain dulu kalau kalau gak ditandain nanti gak gak pas ungkak bengkok sudah ditandain ininya baru dilipet sekarang digosok pas tanda yang tadi digosok pelan-pelan aja ntar kena kulit lagi biar kelihatan ya nih gosok aja terus selamat menikmati gosok terus ya ini udah kelihatan kulitnya ya jadi ini udah pas pas di dengkul nih kalau nekuk tuh kan gampang kan nih kalau udah tinggal tarik-tarik aja nih nanti dia apalagi ini udah dicuci ya kalau udah dicuci nih serat-seratnya keluar semua dulu ya ambil dulu nih ambil dicokel-cokel ya gampang ya temen-temen kalau mau kalau misalkan kalian bosan celana gak dipakai-pakai udah bolongin aja jadi biar jadi biar tampil beda ini seratnya tarik-tarik dulu ya apabila kurang gede tambahin lagi sini jadi pas nekuktu kelihatan kan dua-duanya sekarang tambahin lagi tambahin lagi gampang kalau mau ditambal bisa nanti dikasih bahan dari dalam mampir aja kesini ya ke rumah denim tempatnya di Mall Gandaria City lantai 1A depan manajemen office oh udah selesai keren kan nih saya tekukin ya nih bukan pas satu lagi pas udah beda kan kalau mau ditambah lagi bisa nih disini disini bisa ya tinggal digosok aja dipakai hamplas jadi begini kelihatannya ya itulah teman-teman yang atuh jatuh guys HP ini nih oke teman-teman kalau kalian suka silahkan kalian like di bawah komen jangan lupa di subscribe ya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika saya tempatnya kurang memadai ya apabila saya pengucapannya kurang pas kurang keharti siap maaf oke terima kasih ya next untuk video selanjutnya oke